Kontenmu udah viral, BFVP, yang nonton seribu, sepuluh ribu, ratusan ribu, tapi nol penghasilan gak ada dolarnya, padahal udah monetisasi. Waduh, pasti ada yang salah guys. Ayo kita bereskan, so jangan skip videonya ya. Hai guys, balik lagi di TV Channel. Nah, di video kali ini kita akan bahas sesuatu yang sangat banyak ditanyakan oleh teman-teman kita di Facebook, di Instagram, di aplikasi WhatsApp pun ada yang tanya. Ya kita sama-sama tau lah, hal yang meresahkan dari seorang konten kreator adalah ketika kontennya ini tidak menghasilkan apapun, padahal udah capek, udah ngoyoh, udah pegel, udah meras otak, keringet, tapi gak menghasilkan dolar, gak menghasilkan coan. Ah, cuma. Tapi tenang guys ya, memang ada beberapa faktor yang membuat kontenmu ini meskipun viewsnya banyak, penontonnya membludak, FVP viral, tapi gak menghasilkan dolar. Itu ada beberapa faktor. Yang pertama, penggunaan musik. Bang, kemarin katanya musik gak apa-apa. Memang gak apa-apa guys, musik itu gak apa-apa untuk akun. Musik gak berpengaruh terhadap akun. Musik gak akan membuat akunmu dismonetisasi. Musik itu tidak mengganggu ketika kalian pengajuan in-stream, gak bakalan ditolak gara-gara musik. Gak bakalan. Musik hanya berpengaruh terhadap konten. Jadi harus kalian bedakan ya guys ya. Sebenernya udah Bang Tempe jelasin tuh di video-video kemarin. Bisa kalian scroll ya di Youtube-nya Bang Tempe. Kalian scroll itu ada tuh pembahasan masalah musik. Masalah monetisasi, kebijakan, dan lain-lain itu ya. Jadi ketika kalian menggunakan musik, ketika secara terpenuhi, bakalan tetap di-acc atau di-approve pengajuan monetisasinya. Tapi, untuk monetisasi kontennya itu tidak bisa, alias tidak menghasilkan dolar. Ada dua kemungkinan yang terjadi ketika kamu menggunakan musik. Yang pertama, berbagi pendapatan. Kontenmu akan berbagi pendapatan dengan pemilik musik atau pemilik hak cipta. Atau pemegang lisensi. Sekian persen untuk pemilik hak cipta. Setelah itu, baru sisanya ke kamu guys. Dampak yang kedua adalah, kamu tidak akan mendapatkan dolar sama sekali. Dolarnya 0. Karena seluruh pendapatan dari iklan yang tayang di kontenmu, semuanya diklaim oleh pemegang musiknya. Ya sedih dong, karena kan kita belum tentu nih bisa mendapatkan momentum viewer sampai viral apalagi FVP. Eh, tau-tau pendapatannya dibagi. Tau-tau pendapatannya 0. Bukan? Itu gara-gara hak musik aja ya. Tapi ingat sekali lagi, penggunaan musik itu tidak mempengaruhi akunmu. Tidak mempengaruhi sama sekali. Hanya berpengaruh pada ketika sudah selesai monetisasi, akan terasa penghasilannya di situ. Oke? Faktor yang kedua yang menyebabkan dolarmu 0 meskipun view-nya banyak. Yaitu kontenmu tidak mematuhi kebijakan. Ya, bisa jadi kontenmu ini terlalu vulgar. Kontenmu terlalu mengandung unsur kekerasan. Atau kontenmu terlalu banyak hal-hal yang membuat para pengiklan ini enggan mengiklankan produknya di tayangan video-video kamu. Karena sistem iklan itu gini guys. Iklan sebelum menempel di videomu, itu melalui tahap proses lelang dulu. Video-video itu akan dipilih secara otomatis untuk mendapatkan iklan yang relevan sesuai pembahasan video. Sesuai isi video. Sesuai metadata di video kamu. Nah, apakah video kamu nanti cocok dengan para pengiklan ini atau tidak? Itu semua sistem yang membaca guys. Tapi yang namanya sistem pasti kadang mengalami error bukan? Kadangkala video apa, iklannya apa. Kadang videonya A, iklannya B. Kadang ada yang nggak relevan. Tapi paling nggak, sistem sudah membaca, sudah mencoba menempatkan iklan-iklan yang relevan dengan video-video yang kamu terbitkan sesuai metadata dalam video tersebut. Karena para pengiklan atau para sponsor hanya menempatkan iklan mereka di tayangan-tayangan video yang ramah. Yang nggak sensitif, yang nggak vulgar, yang nggak soal-soal kekerasan. Jadi, itu biasanya berpengaruh terhadap pendapatan. Jadi, pastikan kembali apakah videomu sudah masuk kategori ramah atau nggak. Yang ketiga faktor penyebab pendapatanmu 0 adalah harga iklan yang murah. Kalian harus tahu guys, jenis iklan yang tampil di videomu itu nggak selamanya ikan mahal. Iklan jenis A tentu berbeda harganya dengan iklan jenis B. Iklan A harganya bakalan berbeda ketika tayang di video A. Berbeda juga ketika tayang di video B. Jadi, harga iklan itu menentukan. Karena iklan itu sistemnya kayak sistem lelang gitu guys. Biasanya kalau iklan yang mahal, itu selain jenisnya, itu ada kategorinya. Itu kategori iklan yang nggak bisa di-skip itu paling mahal guys. Kalian pasti pernah akan ngalami iklan yang nggak bisa di-skip sama sekalian. Itu harganya mahal banget tuh guys ya. Tapi itu jarang banget ditemukan di konten-konten video yang receh-receh itu jarang. Biasanya dia sering muncul di video-video yang bener-bener kualitasnya udah bagus. Ya, kalau ada yang nge-click mah lebih nambah lagi bonusnya. Nah, kenapa dolarmu bisa nol? Kemungkinan yang sering tayang itu iklan dengan harga-harga murah. Yang keempat, faktor penyebabnya adalah tayangan dari video kamu terlalu pendek. Jadi, ini balik lagi guys tentang kemunculan iklan ya guys ya. Iklan itu nggak melulu muncul di depan. Kadang iklan itu muncul di tengah dan kadang di akhir. Bayangkan kalau videomu itu pendek. Bahkan iklan pun nggak mau muncul di awal guys. Ya, jadi otomatis meskipun videomu ditampilkan, ditayangkan, itu kadang belum sempet iklan muncul. Videomu udah selesai. Game over. Yaudah, nggak ada iklan. Nah, ini nomor lima guys yang paling penting dan banyak banget nih orang-orang menggunakan sistem ini. Dan ini sistemnya sangat tidak dianjurkan sama Facebook. Yaitu, invalid traffic atau penayangan yang tidak valid. Bisa jadi karena kamu sering menonton videomu sendiri. Udah tau kan, kamu kan udah monetisasi. Muncul iklan, kamu liatin videomu terus, kamu puter berulang-ulang. Itu nanti meskipun iklannya muncul, tiap kali kamu puter muncul, itu bakal statusnya invalid traffic. Atau penayangan yang tidak valid. Atau bisa jadi ada program saling tonton. Atau program arisan untuk menonton salah satu member misalkan. Jadi, aktivitas seperti itu akan terbaca oleh sistem. Meskipun viewsmu banyak, penontonmu banyak membludag FBP, iklan juga sering ditonton. Bahkan, member-member mereka ada yang ngeklik saling ngeklik iklannya. Pada akhirnya, itu akan terbaca oleh sistem bahwa ini ada aktivitas yang nggak valid. Aktivitas yang dibuat-buat. Nah, itu juga sangat-sangat fatal guys efeknya nanti ya. Di akun kamu juga nggak baik. Ya, si pengiklan juga ngerasa rugi dong. Viewsnya gede, nggak ada impact apapun. Nah, hubungan seperti itu. Itu nggak organik guys, nggak asli. Ini namanya interaksi palsu ya guys ya. Penonton yang bener-bener disetting gitu loh. Padahal, Facebook maupun Youtube itu pengennya itu ada interaksi yang sehat ya. Yang terjadi antara kreator dan audiens itu pengen terjadi secara organik. Bukan karena dikumpulkan, terus disuruh saling tonton. Itu, aduh, itu komunitas yang udah nggak sehat guys. Bagi perkembangan akun, perkembangan sistem juga. Dan lebih parahnya nanti, itu nanti bisa kena dismonetisasi guys. Bahaya kalau kena dismonetisasi. Dengan mengklik tombol subscribe dan follow Facebooknya Bang Timpi. Berarti kalian ikut membantu Bang Timpi mengedukasi kreator pemula. Supaya tetap di jalur SOP Facebook dan Youtube ya guys ya. Santai pelan-pelan tapi pasti. Jangan keburu nafsu guys. Oke, yaudah itu aja guys ya. See you next time teman-teman. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax